Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Alhamdulillah kita diperkemukan di pagi hari ini, hari Minggu, walaupun weekend kita tetap masuk ke sesi webinar kita untuk menambah pengetahuan. Dan tentunya hari ini kita kedatangan narasumber kita yang luar biasa ya, yaitu Ibu Dr. Irma Dita Krisanti, spesialis kulit dan kelamin. Nah, beliau adalah selain dokter dan juga dosen, juga beliau adalah pemilik dan dirut direktur utama dari PT Ayola Indonesia di Surabaya ya. Jadi hari ini kita akan mendapatkan materi tentang entrepreneur, start, run, grow, and know how to close your business gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua di sini nantinya Ibu Irma Dita akan menjelaskan tentang bagaimana memulai ya, kemudian menjalankan, kemudian mengelola dan juga tahu kapan kita harus berhenti gitu ya. Ini Ibu Irma Dita, sekali lagi saya mau memperkenalkan bahwa program Breadcube ini sebetulnya adalah mata kuliah dari manajemen proyek, nama mata kuliahnya di IPB University. Kemudian mata kuliah ini diikuti oleh mahasiswa yang tidak hanya dari IPB, yang semester terakhir ya, semester 7, tapi juga diikuti oleh mahasiswa-mahiswa lainnya dari 50 perguruan tinggi di Indonesia, melalui program KMLG dan MBKM gitu, mahasiswa Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Nah, sehingga boleh mengambil mata kuliah di tempat lain. Nah, seperti halnya moto dari program ini adalah fail fast, grow faster gitu. Jadi teman-teman di sini semua berkelompok, mereka sudah punya bisnis yang juga bekerja sama, bisnisnya ada yang mereka menjadi reseller, bekerja sama dengan brand partner, ada juga yang mereka punya bisnis sendiri seperti itu. Jadi teman-teman di sini kurang lebih ada 60 bisnis yang mungkin nanti boleh Bu Irma sharing ilmunya gitu ya. Nah, silakan mungkin saya lebih memperkenalkan lagi CV-nya Bu Irma. Nah, Bu Irma di sini tadi ya sebagai Direktur Utama PT Ayola Indonesia yang sudah cukup lama berdiri, dan juga ada Many Penny Pancake and Waffle, kemudian Ayola Food Caravan, dan Ayola Cantin ya di Sidoarjo. Dan beliau juga tadi sudah saya perkenalkan bahwa dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, dan juga dokter ya di RSUD Dokter Sutubu Surabaya, dan Direktur Marketing di Surabaya Skin Care. Education-nya beliau adalah dari Fakultas Kedokteran di Universitas Erlangga, seperti itu. Ya, mungkin itu ya tidak perlu berlama-lama lagi, nanti Bu Irma ada 50 menit ya Bu, untuk mempresentasikan pengalaman Ibu. Nah, kemudian nanti akan diikuti oleh teman-teman di sini, mahasiswa boleh bertanya, baik di chatbox maupun juga nanti langsung pada saat sesinya berlangsung. Silakan Bu Irma Dita. Terima kasih Bu Linda atas perkenalannya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, mudah-mudahan semangat ya, meskipun hari Minggu. Insya Allah kita memulai hari Minggunya berkah dan produktif ya, karena bisa mengikuti sharing session pada pagi hari ini. Saya sebenarnya sangat merasa terhormat ya di undang IPB. IPB ini kampusnya ayah saya, Bu Linda, dulu sekolahnya, kuliahnya di IPB. Nanti saya akan cerita sama beliau, pasti beliau bangga ya, saya pun jadi ikut bangga nih. Terus kemudian programnya menarik sekali ya, Bu Linda, saya baru dengar juga ya, dari perguruan tinggi lain bisa ikut mengambil mata kuliah tertentu begitu ya. Baik, izinkan saya share screen ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada beberapa yang tidak ter-cover dalam sharing saya, nanti kita mungkin akan lebih interaktif pada saat diskusi ya. Baik, jadi pada pagi hari ini saya diminta untuk membawakan topik tentang entrepreneurship untuk adik-adik semua. Mungkin lebih ke sharing ya, sharing karena saya sendiri kalau ditanya sebetulnya tentunya tidak punya secara akademis, tidak punya basic akademis, bisnis atau entrepreneur. Jadi mudah-mudahan tidak salah. Tapi ini lebih ke pengalaman dan otodidak. Karena satu hal yang penting dan mungkin perlu dicampang pada adik-adik semua. Bagaimanapun kita tuh sudah punya ilmunya ya, sudah punya ilmu, sudah mengerti cara-caranya secara teori, ya kalau kita tidak terjun langsung dalam dunia usaha, ya akhirnya kita tidak belajar lebih banyak. Jadi justru kita akan belajar lebih banyak itu ketika kita memang sudah terjun di dalam dunia usaha. Baik, ini kan adik-adik kan dari seluruhnya ya, mungkin dari seluruh beberapa perguruan tinggi, tapi perkenalkan mungkin berkenalan sedikit. Saya dari Surabaya, di Surabaya ini ada, saya berbisnis kuliner, namanya cabang pertama saya adalah Ayola Eateri di tahun 2011 terdirinya. Sedikit memperkenalkan aja ya, jadi Ayola Eateri itu semacam puja sera adik-adik. Jadi dia konsepnya green design, green economy, green attitude, ya dia tempatnya itu semi outdoor, jadi tidak ada air conditioner atau tidak ada air con, tidak ada AC, adanya angin cendela. Kenapa seperti itu, terus tidak ada wifi juga adik-adik. Jadi kita memang kepingin perputarannya itu cepat ya, jadi bukan tempat nongkrong, memang betul-betul comfort food, jadi tempat makan. Karena kita menyediakan atau kita menggandeng, berkolaborasi dengan pedagang-pedagang kaki lima yang enak-enak, yang memang kita kurasi sendiri, jadi itu yang membedakan ya. Kami mengkurasi sendiri pedagang-pedagang kaki lima, yang ada di Surabaya, yang memang enak-enak, lalu kita tawarin mereka untuk join di area dengan konsep puja sera. Yang kebetulan memang puja sera ini waktu itu di tahun 2011 itu kebanyakan adanya itu kan di mall ya adik-adik ya, nah ini pertama kali puja sera yang tidak berada di mall. Jadi memang konsep kita itu menyediakan makanan yang betul-betul enak ya, mudah-mudahan sudah sarapan semua ya, supaya pas lihat gambar ini enggak jadi krecik-krecik laparan ya. Nah, makanannya itu enak-enak, kemudian harganya juga affordable, jadi itu adalah misi kami dari Ayola. Nah, kemudian kita tentu sesuaikan juga apabila ada event atau acara-acara itu kita sesuaikan dengan target marketnya, karena kebetulan Ayola itu memang daerahnya sendiri itu dekat dengan SMA, SMP, Bimbel ya, jadi anak-anak pelajar, sehingga apabila kita melakukan event-event yang dulu sebelum pandemi tentu terutama ya, kita lakukan event-event yang sesuai dengan target marketnya, jadi musik, kemudian parket, parket itu seperti pasar kaget, seperti bazar, seperti itu. Dan ini juga ada beberapa movement yang kami lakukan, misalnya dengan Vespa, atau sepeda, dan lain sebagainya. Yang tentunya ini tim kreatif ya, yang membuat atau memiliki ide-ide seperti ini. Jadi, kalau ditanya jadi entrepreneur itu kadang-kadang sesuai dengan passion, seperti itu ya, dia mengatakan begitu. Kalau kita sesuai dengan passion, dapat melakukan apa yang kita mau, tetapi ya tentunya juga realistis menggunakan ide dan skill kita. Tapi sesungguhnya ini selalu menjadi pertanyaan nih, ke saya atau ke mungkin entrepreneur-entrepreneur yang lain. Apalagi mungkin adik-adik yang baru mau terjun nih di dunia entrepreneurship, seringkali masih bingung. Kira-kira lebih baik itu kalau jadi entrepreneur atau membuka suatu usaha itu lebih karena passion atau lebih karena opportunity yang ada ya, mungkin ada yang bisa jawab kira-kira lebih ke passion atau lebih ke opportunity ya? Ada tidak ya yang mungkin mau menjawab? Saya boleh sebut-sebut nama nggak, Bu? Boleh, boleh, Bu. Silahkan. Kebiasaan saya juga dosen ya, jadi supaya nggak bosen aja. Karena saya kepengen tahu nih dari adik-adik itu kira-kira. Sebentar, ini ada yang jawab, ini ada yang jawab dua-duanya. Oh iya, gimana-gimana. Di chat box. Di chat ya, passion ya. Oke, ini pas banget nih. Ada dua orang yang berbeda. Ada yang menjawab passion, ada yang menjawab lebih baik mulai dari opportunity. Jadi sebetulnya keduanya ini tidak salah, Bu, adik-adik. Boleh kita memulai bisnis itu dari opportunity atau kesempatan yang ada. Misalnya demand-nya masyarakat maksudnya ya, apa yang lagi happening sekarang. Kita boleh mulai dari situ, kita mungkin tidak passion di situ. Tapi kalau kita mau mulai dari passion kita, itu pun juga boleh. Tapi mungkin saya akan sedikit memberikan pandangan ya. Kalau kita mulai dari passion, itu baik juga ya. Karena apabila kita passion terhadap suatu hal tertentu, mungkin kita jadi lebih kreatif. Bisa membuat inovasi-inovasi yang lebih baik gitu terhadap apa yang kita passion dalam suatu bidang untuk kemudian dijual menjadi suatu produk yang akhirnya jadi menarik di masyarakat seperti itu. Tetapi kita perlu ingat lagi ya, kadang-kadang sekarang itu mungkin kita juga perlu lihat lagi dicari oleh masyarakat. Karena kalau namanya entrepreneur itu tentunya prinsip ekonomi ya. Kita mencari keuntungan. Jadi jangan kadang kita jangan terlalu karena passion jadi sehingga terlalu idealis akhirnya apa yang kita jual itu ternyata sebetulnya tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga akhirnya pun jadi tidak laku kurang lebih seperti itu. Jadi yang menjawab opportunity itu juga betul sekali justru mungkin kebanyakan entrepreneur atau pengusaha itu memulai bisnisnya itu tidak lagi melihat passionnya. Tetapi melihat demand dari masyarakat atau opportunity apa yang ada. Atau mungkin apa yang belum ada di masyarakat yang mungkin mereka bisa create sehingga nanti menjadi sesuatu yang booming di masyarakat. Kurang lebih seperti itu ya. Entrepreneur itu seseorang yang bisa men-create suatu bisnis kemudian menentukan targetnya. Jadi tidak cukup create saja ya. Tapi kita harus punya target nih. Misalnya target omsetnya dari bulan ini, dari bulan ini nanti tahun depan targetnya mungkin lebih naik lagi dan seterusnya. Dan kemudian kalau sudah punya target, sudah berjalan dengan baik, ya tentunya di-manage dengan baik ya. Jangan lupa bahwa kalau sudah punya target tidak di-manage ya nantinya targetnya pasti tidak kesampaian. Dan jangan lupa juga di-evaluasi. Kalau kita sudah manage dengan baik dan ternyata, oh kok sudah di-manage dengan baik tapi tidak sampai target ya. Nah ini kita harus mengevaluasi kira-kira hal apa saja yang membuat target kita tidak tercapai. Dan jangan lupa develop atau pengembangan. Jadi seorang entrepreneur tidak berhenti sampai di situ saja. Tapi kita bisa berkembang. Nah develop ini bisa ke arah samping, artinya mungkin brand kita kita luaskan, cabangnya lebih diperbanyak seperti itu, atau mungkin ke arah atas dan bawah. Artinya maksudnya develop ini berkembang, kita membuat produk-produk yang jauh berbeda. Atau mungkin pivot ya, kurang lebih seperti itu. Kita tetap punya main bisnis yang sama, tapi mungkin kita membuat brand atau produk yang sama sekali berbeda. Misalnya saya di kuliner, kemudian suatu ketika saya ingin mendevelop atau mengembangkan bisnis di bidang fashion, kurang lebih seperti itu. Nah ini adik-adik juga perlu bedakan dengan pedagang ya. Entrepreneur itu tidak sama dengan pedagang. Jadi sebagai contoh nih ya, pedagang, contoh pedagang nasi goreng. Misalnya seperti itu ya. Apakah pedagang itu entrepreneur? Tidak juga. Jadi kalau kita lihat bapak-bapak nasi goreng nih, mereka yang melakukan produksi sendiri. Mereka masak nasi gorengnya sendiri. Tapi mereka juga CEO terhadap perusahaannya sendiri ya, terhadap perusahaan nasi gorengnya sendiri. Apakah mereka punya target? Paling-paling ya target mereka ya hanya mencukupi kehidupan sehari-hari. Tapi mungkin mereka tidak sampai memanage, mengevaluasi, kadang-kadang namanya pedagang, pedagang kaki lima, mereka tuh tidak punya visi untuk mengembangkan bisnisnya. Nah kadang-kadang pedagang itu sudah cukup merasa puas dengan omset atau dengan keseharian yang penting cash flow-nya berjalan dengan baik. Atau cash flow-nya tetap positif untuk menghidupi keseharian. Ada-ada yang membedakan pedagang dan entrepreneur. Jadi harapnya tentunya tidak hanya sekedar berdagang ya, tetapi juga menjadi entrepreneur. Karena kalau kita bicara pedagang, ya dia CMO-nya, semuanya itu dilakukan one-man show seperti itu. Nah ini sedikit sharing juga ya, apakah saya tuh langsung sukses? Tidak seperti itu ya. Jadi saya juga pernah mengalami kebangkutan kurang lebih begitu. Baiknya adik-adik, kalau ditanya dulu waktu pertama kali saya buka usaha di tahun 2008, tahun 2008 itu saya lulus dokter umum, dan kemudian harus melanjutkan lagi ke sekolah dokter spesialis. Nah pada waktu itulah, pada tahun 2008-2009 itu, saya kepengen punya usaha. Kenapa? Nah kalau adik-adik paham ya, ini pas banget nih, kalian ini sudah beruntung sekolahnya bukan sekolah dokter. Karena sekolah dokter tuh lama sekali ya, jadi 6 tahun itu saya baru lulus untuk dokter umum. Nah pas sudah selesai 6 tahun, belum saya harus sekolah lagi 4 tahun ke depan. Jadi saya sekolah 10 tahun, dan lagi dikejar-kejar lagi untuk sekolah lagi S3. Jadi pada tahun 2009 itu, di 6 tahun saya lulus dokter umum, itu teman-teman sebaya saya, seumuran saya itu kebanyakan sudah lulus ya, sudah lulus, sudah kerja, sudah bisa nyenangin orang tuanya. Atau at least minimal mereka itu sudah lulus S2, dan kemudian sudah bisa bekerja. Sedangkan saya ya lagi-lagi masih terpentak harus sekolah ya. Pada waktu itulah saya kepingin punya usaha, dan kemudian kolaborasi dengan teman-teman di luar dokteran, bukan dokter, untuk buka suatu usaha yang sesuai dengan passion saya, yaitu passion. Profession lagi happening, lagi ngetop banget. Distro namanya ya adik-adik, produksinya ada di Bandung, itu mereka produksinya bagus sekali ya, local goods, jadi produk-produk lokal, kita dengan sistem konsignasi, titip jual, dan juga beberapa juga beli putus. Jadi kita sudah sewa lahan di daerah jalan selamat, namanya ya, daerah SMA kompleks namanya, karena banyak SMA atau SMP di situ. Jadi saya sudah cukup pede nih, karena kita punya lokasi yang bagus, kita dengan anak-anak muda, dan waktu itu fashion juga, distro itu juga lagi ini, lagi demandnya lagi tinggi. Tapi ternyata tidak berjalan dengan baik, hanya dua tahun saja. Mungkin karena saya juga baru belajar bisnis, sehingga tidak dimanage dengan baik, atau mungkin juga karena pada saat itu, distro itu sebetulnya bukan suatu bisnis yang sustain ya. Jadi ya bisnis yang lagi tren-trenan, jadi ketika trennya sudah menurun, maka ya bisnisnya pun juga ikut menurun. Mungkin saja seperti itu. Nah itulah salah satu contoh nih, kegagalan bisnis dari passion, dari yang saya jalani dari passion. Nah kemudian ternyata, waktu itu saya melihat ada peluang, pada tahun 2011, karena saya kepepetkan, wah saya sudah sewa nih, kontrak lahannya saya sudah sewa untuk lima tahun ke depan. Masih ada sisa dua sampai tiga tahun ke depan, saya merasa setidaknya saya tidak boleh rugi, setidaknya mungkin at least, ya ini kalau dalam bahasa Jawa itu namanya pepo, jadi tidak untung dan tidak rugi. Jadi seperti itu. Nah pada saat itu sampai ada oportunitas, ada peluang yang ada. Tidak sengaja melihat ada suatu, ada satu rombong ya, pedagang kaki lima, namanya Mipitik, itu adalah pedagang kaki lima, yang pertama kali join di Ayala. Saya melihat dia itu, jualannya di pinggir selapan adik-adik. Jadi bau, terus kemudian kotor, tetapi bagaimanapun juga, si Mipitik itu selalu laku, laris banget. Anak-anak SMA, SMP itu selalu ngantri, untuk makan di situ, karena kan memang lahannya tidak banyak ya, namanya aja pedagang kaki lima, jadi hanya satu meja seperti itu, jadi mereka harus makan bergantian. Nah pada saat inilah, saya dan teman-teman itu melihat bahwa ada peluang bisnis yang ada. Lalu kita berusaha untuk membuat satu inovasi dan berkreasi. Jadi kita kemudian mencoba untuk menawari Mipitik ini, pedagang kaki lima pertama kali, untuk perjualan di Ayala. Jadi kita ingin membuat konsep kejahatan. Nah tips dan triknya, kalau pedagang kaki lima itu namanya pedagang ya, dia sudah biasa nyaman berdagang di situ. Jadi kalau kita tawarin untuk sewa, wah pasti dia tidak mau. Betul sekali, kita pertama mencoba untuk menawarkan dengan sewa lahan. Bapak, yuk jualan di Ayala, karena kan lahannya lebih luas, jadi kita sampaikan seperti itu. Nanti yang makan juga pasti akan lebih banyak. Nah tapi ada bayar sewanya sekian. Sudah bisa diduga nih adik-adik, pedagang kaki limanya tidak mau membayar sewa di depan. Lalu kemudian kita buat dengan sistem bagi hasil. Jadi sistem bagi hasil itu, dia tidak perlu bayar sewa, namun perpiring dari jualan Mipitiknya, itu kita naikkan sekian persen untuk masuk ke Ayala sebagai manajemen, atau sebagai manajemen dari tempat-tempatnya sendiri. Dan alhamdulillah, kami berdoin dan akhirnya diikuti dengan beberapa pedagang kaki lima yang kami kurasi sendiri. Dan berarti sudah kurang lebih sekitar 10 tahun Mipitik ini dari yang awalnya pedagang kaki lima, hanya punya satu cabang di pinggir selokan, Mipitik ini berhasil kami bimbing menjadi entrepreneur. Alhamdulillah seperti itu. Jadi tidak hanya mengikuti kami saja di cabang-cabang Ayala yang saat ini sudah empat, tetapi Mipitik ini juga akhirnya belajar. Kami ajarin juga, dan dia juga punya cabang selain di luar Ayala. Jadi dia juga punya tempat, dia juga punya jualan di tempat yang lain, dan dia juga punya cabang yang banyak. Jadi itulah, kita berhasil, kita juga punya visi dan misi waktu itu untuk menaikkan derajat pedagang kaki lima. Jadi dari hanya sekedar pedagang kaki lima atau pedagang, sekarang beberapa dari mereka sudah menjadi entrepreneur. Nah, kemudian ini mungkin adik-adik juga sudah kenal ya, dengan bagian ini, ada empat cara bagaimana kita mendapatkan penghasilan. Katanya seperti itu. Ada yang pertama menjadi seorang karyawan ya, kalau karyawan itu tentunya dia dibayar berdasarkan waktu. Misalnya kalau tidak 8 jam sehari atau kalau ijin sehari, ya tentunya gajinya akan dipotong. Orang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada namanya self-employed. Self-employed ini memiliki skill tertentu. Jadi apabila kita menggunakan skill kita, baru kemudian kita dibayar. Tapi kalau kita tidak menggunakan skill kita, ya kita tidak dibayar. Jadi tidak dibayar berdasarkan waktu. Contohnya siapa? Saya sendiri, saya dokter. Kalau saya tidak praktek, ya tentunya saya tidak dapat penghasilan. Tapi kalau misalkan saya praktek, rajin banget, saya praktek dari pagi sampai malam, baru kemudian saya mendapatkan penghasilan. Terlebih seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, bisnis owner atau memiliki suatu bisnis tertentu. Ini dikatakan penghasilannya atau kekayaannya itu 95%. Dan apabila suatu bisnis itu sudah sustain, sudah memiliki suatu sistem, kalian sudah tidak perlu rekod lagi. Kalau misalnya saya mau tidak praktek, tidak apa-apa. Saya akan tetap dapat penghasilan. Atau misalnya saya ingin jalan-jalan liburan weekdays nih, di hari biasa. Saya tidak perlu takut gaji saya dipotong. Karena sudah ada sistem yang bekerja di situ. Jadi itulah nikmatnya ya, memiliki suatu usaha atau bisnis yang sudah sustain, karena tidak dibayar berdasarkan waktu atau berdasarkan skill kalian. Karena sudah ada sistem tertentu, yang meskipun mungkin kalian tinggal jalan-jalan sebentar ya, adik-adik sistemnya akan tetap berjalan dan akan tetap menghasilkan uang. Nah, kemudian investor yang terakhir. Nah, ini biasanya kalau kita sudah memiliki uang yang cukup, mungkin adik-adik juga kepingin uangnya itu muter. Nah, kita bisa nih melakukan investment atau investing pada usaha-usaha yang lain. Bedanya apa? Kalau bisnis owner, tentunya kita punya ambil di situ ya, kita punya ambil di situ untuk memberikan keputusan atau memberikan strategi-strategi tertentu apabila ada masalah tertentu dalam bisnis kita ya, tentunya kita bisa melakukan suatu evaluasi atau tindakan tertentu. Sedangkan kalau investor, ya kita harus pasrah. Jadi, kita harus pinter-pinter nih memilih suatu perusahaan tertentu untuk kita investkan uang kita di sana berharap bahwa perusahaan tersebut menjalankan bisnisnya dengan baik sehingga ketika mendapatkan keuntungan ada suatu keuntungan yang juga kita dapatkan sesuai dengan prosentase yang kita investkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kebetulan menariknya nih adik-adik, saya ini ada di keempat bagian ini. Sebenarnya saya juga seorang karyawan ya, di situ dimiliki berdasarkan waktu, meskipun tidak sepenuhnya berdasarkan waktu, karena di era pandemi seperti sekarang tidak memungkinkan untuk bekerja 8 jam sehari. Lalu saya sebagai dokter, saya juga berpraktek, dan kebetulan saya juga melakukan investasi. Nah, ini untuk adik-adik yang kepingin melakukan suatu bisnis atau usaha, jangan lupa bahwa ya kita keinginan dan komitmen yang kuat, itu penting sekali. Dan berani mengambil kesempatan, di mana kesempatan itu tentunya selalu beriringan dengan adanya resiko. Jadi kalau yakin, jadi nggak boleh terlalu yakin ya dengan mengambil kesempatan yang ada. Tapi kita harus tahu juga bahwa di situ selalu ada resiko. Tapi tentunya tidak lebih baper juga, karena namanya bisnis atau usaha itu ya bisa saja gagal, seperti yang saya alami. Dan kebetulan adik-adik saya itu pernah ikut suatu acara offline yang menarik sekali, namanya skilled up Asia. Kalau nggak salah dulu itu selalu diadakan setiap tahun ya. Jadi banyak sekali pebisnis-pebisnis itu bergabung menjadi satu di satu acara, kemudian tentang segi-segi bisnisnya atau masalah-masalah yang dihadapi dalam perusahaannya yang lebih seperti itu. Dan ada satu pernyataan yang menarik. Mereka berkata seperti ini. Jadi ada suatu penelitian, penelitian kecil-kecilan pada saat itu. Jadi dikatakan bahwa ketika melakukan suatu penelitian dari questionnaire ya, dari semua pengusaha yang ada di seluruh dunia, ternyata kebanyakan mereka itu selalu mengalami kegagalan pada usaha atau bisnis yang mereka jalankan pertama kali. Tetapi kebanyakan dari mereka itu kemudian berhasil dalam bisnisnya itu pada saat... Nah itu mungkin akan bisa memberikan kita semangat nih adik-adik. Kalau kalian melakukan suatu usaha pertama kali berbisnis, mungkin bisnis pertama kalian itu akan gagal karena itu adalah tempat belajar kalian. Tetapi jangan lupa di dalam kegagalan-gagalan itu kita akan banyak belajar ya, banyak mengevaluasi sehingga ketika kita terjun di usaha kita yang kedua, insya Allah kita tuh bisa bounce back ya. Jadi jangan lupa ketika kita jatuh, ingatlah bahwa kalau bisa jatuhnya itu seperti bola basket. Jadi bounce ya. Dia memantul ya, memantul lebih tinggi lagi. Selalu seperti itu. Dan jangan lupa, resilience troc... Nah, kemudian berikutnya, sekarang itu adalah eranya kolaborasi adik-adik. Jadi tidak ada lagi namanya one-man show seperti pedagang ya. Jadi ada suatu pepatah kalau kita ingin berjalan yang pasti, ya berjalan sendirian, yang tidak ada resiko. Tapi kalau kita ingin berjalan lebih jauh lagi, ya supaya tidak capek, ya tentunya dengan kolaborasi. Kemudian berikutnya adalah networking. Di era seperti sekarang, networking itu harus kita jalin seluas-luasnya. Kita ikuti deh, kalau bisa ada komunitas apapun, kita ikut aja ya, kita ikuti komunitas. Karena kita tidak pernah tahu dalam suatu komunitas tertentu atau networking yang kita jalin, mungkin kita bisa berpartner dengan teman, kemudian menjalin suatu usaha yang nantinya menjadi usaha yang berjalan dengan baik. Itu adalah salah satu yang saya lakukan. Ya bisa dibayangkan kalau network saya itu cuma dokter-dokter ya, teman-teman dokter ya. Mungkin tidak akan ada usaha kuliner seperti yang saya jalani sekarang. Mungkin usahanya hanya klinik atau rumah sakit yang mungkin tidak bisa di-skill up terlalu besar seperti itu. Jadi dengan untungnya, karena saya menjalin network di luar bidang akademi saya sebagai seorang dokter, punya teman-teman di bisnis lain. Kemudian saya juga mengikuti komunitas HIPMI, ikutan pengusaha muda Indonesia, yang membuat, Alhamdulillah, kolaborasi-kolaborasi tadi, membuat development atau pengembangan bisnis saya menjadi lebih cepat. Dan kemudian, kicking out of the box. Mungkin ini tidak bisa diterapkan untuk semuanya ya, karena saya sendiri bukan orang yang bisa berpikir kreatif atau team out of the box. Jujur, itu bukan saya. Maksudnya, saya punya keterbatasan itu. Karena seringkali orang-orang akademis, saya tidak tahu nih, Bu Linda mungkin, enggak mungkin Bu Linda orang yang kreatif ya. Kalau saya itu memang tidak terlalu kreatif. Mungkin lebih dominan otak kiri. Katanya kan kalau dokter atau saintis kan seperti itu ya. Jadi bukan otak kanan yang cenderung kreatif. Tapi tidak apa-apa. Karena prinsip entrepreneur itu adalah ini ya, manajemen entrepreneurship. Kita menggunakan kemampuan orang lain atau orang lain yang memang pintar di bidangnya untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi kalau adik-adik menjadi seorang entrepreneur, itu namanya sudah leadership. Kita tidak perlu harus bisa atau ahmi di bidang yang kita jalani. Kita tidak perlu menjadi itu ya. Tetapi, ya kita bisa gunakan orang lain yang memang pintar di bidangnya untuk mendapatkan apa yang kita dapatkan. Sebagai contoh, saya sendiri, saya tidak pintar masak. Meskipun saya, Alhamdulillah, cukup, ya bisa dibilang cukup baiklah di dunia kuliner. Tapi saya tidak bisa masak. Saya hanya bisa melip orang-orang yang pintar masak atau pendagang-pendagang kaki lima tadi untuk mendapatkan apa yang saya mau. Nah, ini BS ini adalah Pupsadino. dia yang selalu berbicara seperti itu ya. Jadi, kita tidak perlu menjadi pintar dalam semua hal, tapi ya kita gunakan saja orang-orang yang pintar tadi untuk mendapatkan apa yang kita dapatkan. Nah, ini sedikit saja sih tentang bagaimana cara saya survive, terutama di era pandemi ya. Evaluasi-evaluasi terus-menerus. Jadi, kalau dulu waktu jadi pengusaha, kita terlalu fokus dalam menaikkan omset. Omsetnya naikin lagi, naikin lagi. Nah, karena pada situasi pandemi seperti sekarang, naikin omset itu kan setengah mati ya tentunya. Jadi, yang kita lakukan adalah mengurangi beban-beban yang ada. Seperti contohnya, kita take out saja menu-menu yang slow moving ya. Dan itu kita ajarkan pada teman-teman kami, pedagang-pedagang kaki lima. Karena mereka memang tetap harus selalu dibina ya. Jadi, kalau mereka punya 10 menu ya, kita lihat ada menu-menu yang slow moving karena pandemi. Kita mentah mereka untuk tidak usah berjualan supaya tidak ada waste. supaya tidak ada beban yang menambah di jualan mereka sendiri. Lalu, inventory-monitori untuk melihat apa saja kira-kira bahan baku yang mungkin tidak banyak terpakai yang kemudian bisa kita jual atau bisa kita keluarkan dan kita pergunakan untuk bahan-bahan yang lebih cepat ekspar. Dan tentunya menunda pembelian aset yang dirasa bisa digunda atau tidak penting. Nah, kemudian pada era pandemi seperti sekarang saya tentunya karena saya CEO atau Direktur Utama ya, kita tetap memberikan arahan-arahan ya. Jadi, jadi sebagai contoh cerita ya, pada tahun lalu itu salah satu cabang saya itu harus tutup sementara. Jadi, cabang Ayola Karahan cabang yang ketiga di Surabaya Barat karena bebannya itu jauh lebih tinggi daripada pendapatan yang ada, saya putuskan untuk tutup selama kurang lebih dua bulan supaya tidak menambah beban. Nah, tapi apa yang saya lakukan? Tentunya sospeknya tidak berhenti ya, karena kita tidak ingin teman-teman yang sudah menjadi konsumen Ayola secara setia merasa bahwa Ayola Food Caravan itu tutup selamanya. Jadi, selalu kita berikan engagement yang kita selalu tetap post kemudian kita lakukan engagement-engagement terhadap konsumen-konsumen kami sehingga pada saat Ayola Food Caravan buka kembali mereka tetap ingat dengan Ayola Food Caravan. Dan semua adik-adik ini penting banget untuk saya ingatkan kalau kalian punya usaha sekarang itu semuanya sudah merambah ke digitalisasi. Jadi, jangan lupa untuk merambah platform-platform digital online yang memungkinkan misalnya saya di dunia kuliner kita juga mengikuti Shopee Food Traveloka Eats dan lain sebagainya. Dan, lakukan kolaborasi adik-adik. Jadi, kalau sudah ada di sosmed, sudah punya Instagram misalnya, kita bisa melakukan kolaborasi mungkin dengan teman-teman lain yang punya usaha yang lain yang ada di Instagram juga. Jadi, namanya selling marketing atau cross-selling marketing dengan tanpa biaya. Kan menarik sekali ya, jadi follower teman-teman di bisnis A akhirnya bisa melihat bisnis kita dan sebaliknya. Terus seperti itu. Dan, karena sekarang itu sudah, Alhamdulillah, COVID juga sudah mulai menurun, mulai stabil, meskipun pastinya kita akan terus berdampingan dengan COVID, tetapi kita sudah bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang offline, tentunya dengan protokol kesehatan. Nah, ini adalah engagement ya, engagement social media itu penting sekali. karena sekarang banyak sekali teman-teman itu sudah cukup nyaman dengan memegang gadgetnya sendiri. Jadi, sayang sekali kalau kita tidak terjun di digitalisasi. Jadi, dulu ini Ayala Iter itu sebetulnya tidak berdiri atau tidak happening ya, happeningnya itu tidak terdengar dari social media. Justru kami itu sudah kurang lebih sepuluh tahun yang lalu, itu brand awarenessnya sudah cukup terdengar untuk teman-teman di Surabaya, karena mungkin lokasi kami itu sudah cukup baik sehingga tidak terlalu sulit untuk mencapai target market. Tapi, di era pandemi seperti sekarang, ya tetap era digitalisasi itu tetap kita rambah, lalu social media konten kita justru semakin kita tingkatkan lagi. Karena itu tadi pandemi semuanya megang handphone, jadi engagement kita tingkatkan dari social media. Ini juga Ayala Kantiner, ini adalah cabang kami yang paling baru, baru buka pada bulan Juni kemarin. Ini adalah beberapa konten-konten yang kami upload di social media kita untuk menjaring engagement dari konsumen. Nah, berikutnya adalah kalau kita bicara bisnis, nah ini sekarang yang lagi happening ini adik-adik, sinergi dan kolaborasi. Jadi, kalau kalian punya usaha, sebisa mungkin lakukan kolaborasi. Memang tidak harus ya, tetapi saya merasakan sekali bahwa dengan kolaborasi ini jalan atau untuk men-scale up bisnis kita itu akan lebih cepat. Jadi, sudah ada goal yang sama kemudian kita kolaborate dan tentunya action. Sedikit cerita ini cabang kami yang kedua di 2016 adalah Ayala Kantin yang ada di Sidoarjo sama prinsipnya semi-outdoor, comfort food, makanan-makanan dengan harga yang affordable. cabang kita yang kedua. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk memulai suatu bisnis? Tentunya kita harus sudah tahu bisnis apa yang akan kita jalankan. Dan rasanya adik-adik pasti sudah biasa atau sudah pintar untuk membuat bisnis plan. Karena bisnis plan ini adalah akar atau root dari bagaimana kita kemudian memulai bisnis kita. Tentunya harus buat dulu bisnis plan. Kita sudah tahu timnya siapa saja, lalu bagaimana visi dan misinya. Lebih baik lagi kalau adik-adik bisa membuat SWOT ya. Jadi kita tahu nih thread-nya apa, bagaimana kompetitornya, apa yang perlu kita lakukan. Lalu kita sudah tahu market-nya, bagaimana kompetisinya, financial details-nya seperti apa. Nah, kemudian kalau sudah punya suatu bisnis atau sudah tahu mau jualan apa, ingatlah bahwa spesifik target market itu adalah sesuatu yang penting. Jadi, adik-adik harus tentukan dulu target market-nya apa, target market-nya siapa. Sebisa mungkin tidak membuat target market-nya itu semua orang ya, karena kalau semakin kecil atau semakin niche target market kita, biasanya omsetnya akan lebih baik. Baru kemudian seiring berjalannya waktu, kita bisa memperluas target market kita mungkin dengan mendevelop produk-produk yang lain. Nah, kemudian ada istilah USP dan juga ada istilah ATM adik-adik atau amati piru dan modifikasi. Nah, ini berlaku sekali untuk teman-teman yang mungkin adik-adik yang mungkin ingin jualan tapi merasa aduh, saya kok enggak kreatif ya, enggak tahu nih, enggak bisa berinovasi, mau bikin sesuatu yang baru. Nah, itu tidak perlu dikhawatirkan ya, ada istilah ATM atau amati, piru, dan modifikasi. Jadi, tidaklah berdosa, tidaklah salah apabila kita berjualan atau membuat suatu produk yang sesungguhnya sudah ada di masyarakat, tetapi kita bisa modifikasi atau kita bisa memberikan sesuatu yang berbeda ya. Jadi, what is a kompetitor. Jadi, tidak membuat sesuatu yang sama, yang membuat masyarakat itu merasa, ah, ini kan sama aja, sudah ada di bidang. Nah, kemudian ini juga penting sekali sebelum kita melunch produk kita lakukan riset, 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 dan riset, dan validasi. Apa itu validasi? Jadi, misalnya ketika kami membuat atau mendevelop suatu produk baru ya, atau menu baru dari MeniPenny atau dari Kopi Kompleks misalnya seperti itu, kita selalu mencobakan atau mentes memvalidasi produk tersebut dengan sekian orang atau biasanya kami jadi team member kami sendiri, jadi back office kami sendiri. Jadi, kita buat checklist atau kita mintakan honest review kira-kira bagaimana validasi dari mereka. Atau bisa juga kita berikan ke keluarga kita misalnya seperti itu atau teman-teman terdekat kita. Kita minta mereka untuk memberikan masukan. Lalu lakukan benchmark. Benchmark itu contohnya kita beli produk-produk dari kompetitor-kompetitor kita. Itu yang kami lakukan. Biasanya kita mencoba dengan kompetitor-kompetitor kita, kita coba bagaimana rasanya, kita minta coba yang disesuaikan dengan target market kita tentunya. Kita bandingkan dari segi harga seperti apa, apakah mau disamakan, ataukah kita mau membuat produk kita itu lebih tinggi target market-nya dari mereka atau di bawah dari target market dari kompetitor kita. Jadi, inilah pentingnya riset validasi benchmarking dari kompetitor-kompetitor kita, sehingga nantinya kita bisa lebih spesifik dalam melakukan marketing dan branding strategi. Ini sedikit saja untuk menjadi CEO tentunya kita harus bisa memiliki tim yang solid, selalu hadir di HAA, kemudian membangun budaya kerja yang inovatif, mampu mengatur pendanaan atau belanja, dan ini yang saya tekankan ya, selalu bisa memiliki unlimited networking, karena salah satu peranan CEO itu kan developing ya, kita bekerjanya di asas, kan bisnis kita. Jadi, kalau udah dealing-dealing kolaborasi, nah itu adalah pekerjaan saya. Tapi kalau untuk pekerjaan yang kecil-kecil, ya tentunya sudah ada tim tersendiri yang melakukannya. Kemudian setting target dan never stop learning, ini penting sekali ya di adik, jadi jangan selalu ada di zona nyaman, dan saya selalu belajar ini juga dari suami saya yang kebetulan juga bisnisnya sama di dunia kuliner, meskipun sudah 18 tahun, kalau tidak salah ya, suami saya ada di bisnis kuliner, tapi dia adalah orang yang tidak pernah berhenti belajar, dan saya juga melihat dari sana. Dan kebetulan saya juga seorang dosen, dokter dan dosen itu juga orang yang tidak boleh berhenti belajar, dan itu kita terapkan juga, karena akan selalu ada hal-hal yang baru, sehingga kita harus keep up to date terhadap hal-hal yang baru. Nah, kemudian ini saya berikan contoh, ini adalah contoh ATM saya, Amati Piru dan Modifikasi Versi dari Ayola Group. Jadi, karena kami itu basisnya adalah di food management, dan tentunya sebagai food management, untuk membuka cabang atau men-scale up business itu tidak mudah ya, adik-adik. Kenapa? Karena kami bergantung kepada food tenant atau pedagang-pedagang K5 yang ada. Jadi, kita harus meminta persetujuan kepada mereka, bahkan mengajari mereka apabila kita ingin membuka suatu cabang tertentu. Dan kemudian tentunya biasanya kita juga akan mencari atau merekrut mengkurasi PKL-PKL lain atau tenang-tenang yang lain. Sehingga ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, kemudian kita berpikir bahwa kan biasanya kan kebanyakan Ayola itu makanan berat ya, kita memang hanya mencari makanan berat saja, belum ada dessert, sehingga kita terpikir untuk membuat produksi kita sendiri, dessert kita sendiri, yaitu pancake dan waffle. Nah, apa yang saya lakukan? Saya meng-hire Koki dari salah satu produk pancake dan waffle yang sudah ngetrend, yang sudah ngetop banget ya di Indonesia, Pensions ya. Saya hire, tapi tidak saya hajek, jadi tetap bekerja di situ. Jadi, Bapak Koki ini saya hire untuk membuat resep. Nah, itulah itulah ini ya, itulah cara kerja CEO atau leader, itu tidak berarti saya harus bisa masak ya. Saya tinggal hire Koki, saya minta Bapak CEO, Bapak Koki tadi ya, untuk membuat menu pancake dan waffle yang rasanya itu semirip mungkin di tempat dia bekerja, baku, semurah mungkin. Karena saya ingin membuat harganya tidak mahal. Karena saya ingin membuat harganya sesuai dengan target market yang sudah saya tentukan. Nah, hadirlah menu pancake-pancake waffle ini dengan rasanya yang enak, tetapi harganya cukup affordable. Kenapa? Karena sudah diformulasikan, jadi mungkin merek tepungnya kita ganti tidak sama seperti yang ada di panche's. Lalu jumlah telurnya tidak sebanyak yang ada di panche's. Nah, itu adalah beberapa cara-cara yang kemudian kita formulasikan, diajarin nih, diajarin sama kopinya, sehingga harganya itu cukup affordable dengan rasa yang enak. Nah, ini adalah salah satu contoh dari ATM yang kami lakukan. Nah, ini adalah cabang ketiga kami, Ayawakut Karavan di tahun 2018 di Surabaya Barat dengan konsep yang sama, tapi kita buat dengan karavan ya, karena kebutuhan target marketnya lebih tinggi, adik-adik. Dia lihat target marketnya medium high ya, jadi banyak anak-anak muda, anak-anak yang suka tempat-tempat Instagram mobile, sehingga kita buat lokasinya lebih keren gitu ya, sehingga harganya pun sedang lebih mahal. Dan pada tahun 2018, kita juga membuat kopi kompleks ya, sebenarnya kopi ini kan juga sudah banyak ya, ada di pasaran, namun di cabang kelima kami nanti, kita membuat sesuatu yang baru, jadi ada USP-nya nih, ada unique selling point-nya yang belum ada sebelumnya, karena kopi susu itu kan sudah jamak ya, sudah terlalu biasa, kita mencoba untuk membuat cocktail ya, kopi mocktail, jadi cocktail tetapi bahan dasarnya adalah kopi, ini adalah beberapa cabang kami, kopi kompleks ya, ini sedikit saja motivasi pribadi saya yang dulu tuh kenapa sih kepengen punya usaha, karena saya kepengen membuat satu yayasan yang saya itu bisa mengaplikasikan keilmuan saya sebagai dokter, namun gratis untuk teman-teman yang tidak memiliki biaya, dan di dia yang yayasan ini memang sudah sendiri sekitar sejak dua atau tiga tahun, bantu oleh suami saya sendiri di Stiano Foundation, jadi yayasan ini salah satunya adalah menghapus tattoo adik-adik, jadi kan banyak ya orang-orang yang sudah kandung punya tattoo hijrah, tetapi menghapusnya itu kan mahal sekali-kali-kali lipat, dan kebetulan saya di klinik itu mengerjakan laser tattoo dan saya tahu sendiri bahwa banyak pasien yang merasa keberatan, dan Alhamdulillah sudah ada beberapa pasien yang kami hapus tatunya dengan menggunakan laser, saya sendiri yang mengerjakan, dan biayanya gratis dibiayai dari Indonesia. Nah, ini adalah cabang kami yang terakhir yang baru saja buka di bulan Juni kemarin, ini Ayola Kantin Merk di daerah Surabaya Timur, dan ini adalah owner-ownernya, ini owner-owner dari Ayola Group, dan saya sendiri sebagai direktur utama dari tahun 2020 ini. Jadi begini ceritanya nih adik-adik, tadinya itu Ayola Group itu kita ingin bergantian menjadi CEO, supaya teman-teman itu bisa seksi CEO dan belajar untuk berbisnis, tadinya awalnya seperti itu. Nah, kebetulan spesialisasi di tahun 2009 sampai di tahun 2012, itu saya sudah memiliki komitmen, saya ingin menyelesaikan sekolah spesialisasi saya ada di manajemen, sehingga teman-teman saya inilah yang berempat ini yang ada di manajemen pada waktu itu. Nah, kemudian setelah saya selesai sekolah pada tahun 2012, saya diminta untuk menjadi CEO, tapi sayangnya mungkin mereka sudah ada di zona nyaman ya, ketika saya sudah menjadi CEO di tahun 2012, satu-satunya perembuan, saya nggak pernah diganti sampai tahun ini, jadi akhirnya ya sudah lah saya ada di posisi direktur utama dari tahun 2012 sampai 2021. Nah, terakhir, a goal without a plan is just a wish. Jadi, adik-adik semua sudah tahu mau bikin produk apa atau brand tertentu, sudah bikin bisnis plan, sudah katakan sudah 75-80% sudah baik ya, jangan lupa bahwa kalau misalkan kita tidak terjun sendiri atau tidak melakukan eksekusi, rencana saja ya, jangan takut untuk langsung melakukan eksekusi, karena kita akan belajar jauh lebih banyak ketika kita sudah terjun di dalam dunia usaha. Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik semua, kita bisa lanjutkan pada sesi diskusi, mudah-mudahan nanti akan lebih banyak menjawab lagi. Saya kembalikan kepada Linda, wassalamualaikum, 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 wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu Irma, materinya luar biasa ini lengkap, padat dari mulai pengetahuan juga pengalamannya Bu Irma ya, sudah kurang lebih 12 tahun lebih ya dalam industri bisnis dan lain-lain. ini pertanyaan sudah banyak sekali nih Bu Irma dari teman-teman di chat box. Wah, sudah sangat banyak ya. Mungkin Bu Irma mau pilih atau gimana atau dari mahasiswa bisa unmute langsung kali ya? Ya, monggo Bu Linda boleh langsung unmute, boleh Bu Linda saja menguliskan dari pertanyaan ini silahkan. Baik, boleh. yang pertama dari Harry Omega di awal ya sekali, motivasi apa yang bisa mendorong kita untuk memulai bisnis dimana kita tidak memiliki passion dalam bisnis dan juga takut ya Bu karena tidak punya masalah modal. Silahkan Bu Irma. Iya, terima kasih pertanyaan betul sekali. Motivasi itu penting ya karena kita selalu bisa tergerak apabila ada motivasi. saya sudah cerita salah satu motivasi saya punya usaha itu adalah ingin punya manfaat bermanfaat jadi saya punya yayasan sehingga saya bisa mengaplikasikan keilmuan saya sekaligus bisa kasarannya menggunakan kekayaan saya untuk sesuatu yang bermakna. Nah, adik-adik jangan lupa adik-adik kita itu kalau punya usaha itu kan tidak hanya untuk nabung yang ada di dunia ya, tapi jangan lupa kita itu juga perlu tabungan surga loh, tabungan pahala. Nah, bisa dibayangkan nggak kalau kita punya usaha yang sudah sukses luar biasa terus kemudian ketika kita ingin bersedekah sedekahnya sudah nggak dibudget paham nggak maksudnya. Saya punya budget ya kalau dalam sebulan untuk sedekah itu sekian sekian persen atau zakat itu sekian persen dan saya itu mimpi saya dan saya pernah tulis itu di Instagram saya karena itu menjadi salah satu doa saya. Saya itu kepingin suatu ketika ada suatu kesusahan itu saya udah nggak perlu mikirin sedekah atau berdonasi karena udah budgetnya udah udah pengen udah ngeluarin duit aja sedekah tanpa kepikiran sama budget itu adalah salah satu motivasi saya. Nah, kemudian waktu itu juga motivasi saya yang lain adalah untuk mengandungin orang tua di adik. Nah, kalau adik-adik tahu nih, kalian tidak sekolah dokter nih. Kalau sekolah dokter itu merintisnya lama di adik. Jadi, kalau udah nudus sekolah dokter spesialis sekolah 10 tahun atakah kita tuh langsung punya duit? Nggak juga ya, kita harus merintis dulu sekian tahun bahkan beberapa teman sejawat dokter saya itu harus berpraktek sampai ke luar daerah untuk bisa mendapatkan penghasilan yang layak. Sedangkan saya tuh ingin sekali bisa udah cepet nyangoni keluarga saya atau orang tua saya untuk menenangin mereka. Jadi, itu adalah salah satu motivasi saya. Nah, kemudian yang ketiga, impact. Impact ini penting sekali. Dan ini saya merasakan profesi dokter dan juga sebagai pengusaha. Memang menjadi dokter itu adalah profesi yang mulia ya. Saya senang sekali kalau bisa nyembuhin orang. Tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa sebagai pengusaha impact-nya itu memang jauh lebih besar. Kenapa? Karena kita membuka latangan pekerjaan. Semakin banyak kita membuka latangan pekerjaan atau cabang-cabang, berarti impact latangan pekerjaan yang kita buka juga semakin luas. Jangan lupa bahwa apabila kita membuka suatu usaha yang kerja sama kita itu, itu menghidupi mungkin anak istrinya di rumah. Jadi, bisa dibayangkan kalau semakin luas lagi usaha atau men-skill up bisnis kita, maka semakin banyak juga orang-orang yang terbantu dari bisnis kita. Nah, itu juga yang selalu saya ingat-ingat tuh waktu salah satu pedagang kaki lima saya, Nasi Cumi, itu dia cerita, Bu Dokter, terima kasih sudah memperbolehkan atau mengajak kita jualan. Karena akhirnya dia tuh bisa mengumrahkan pegawainya, bayangkan adik-adik. Dan dia cerita, Bu Dokter, kalau pegawai saya itu saya umrahkan, saya selalu titik pesan supaya mendoakan, ayolah itu semakin berkah, semua owner-nya, semua pegawainya itu juga selalu sehat dan semakin berkah. Itu waktu saya dengar, saya sampai berbesmili, berbesmili itu bahasa Jawa, apa ya, berkaca-kaca. Karena hal seperti itu adalah hal yang tidak bisa dinilai dengan uang adik-adik. Dan itu jujur, ya memang saya dapatkan juga ya di profesi saya sebagai dokter ketika pasien saya berterima kasih karena disembuhkan. dan percayalah bahwa apabila kita memulai usaha itu dengan niat yang baik, insya Allah yang baik-baik itu pun selalu akan mengikuti. Jadi janganlah kita tuh punya atau membuat satu usaha, membangun suatu usaha itu hanya niatnya tuh pingin kaya. Ya nanti kerikilnya juga akan lebih banyak adik-adik. Jadi niatkanlah untuk hal yang baik. Mungkin itu saja dari saya dan mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita semua. Ya, baik. Makasih Bu Irma. Ya betul. begitu ya apa tadi Heri sangat menjawab tentunya ya. Berikutnya silakan Siti Nur Faizah langsung dianjur aja. Baik. Terima kasih Bu Linda sebelumnya. Salam kenal Dr. Irma Dita. Saya Siti Nur Faizah. Kebetulan saya follower selama Dr. Irma Dita dari dua hari ini. Jadi disini yang ingin saya tanyakan adalah menurut pengalaman dokter dan mungkin sedikit melihat juga pengalaman Pak Hengi usaha manakah yang lebih baik untuk dijalankan. Apakah usaha yang sustain atau mungkin usaha yang seperti dokter lakukan yang terus membuka cabang dengan konsep yang sama seperti itu ataukah usaha yang terus untuk mengikuti tren atau bahkan membuat tren seperti yang Pak Hengi lakukan. seperti itu. Terima kasih dokter. Terima kasih atas pertanyaan dan ini benar-benar pertanyaan yang baik sekali ya kalau saya kebetulan ada di suatu forum dan bisa mengisi bersama dengan suami ini adalah perbandingan yang bagus karena bisnis kuliner saya dan suami itu sama-sama kuliner tetapi kita punya sistem yang berbeda. Jadi kalau Mas Rendy itu memang selalu membawa tren-tren yang baru terus kemudian selalu menggunakan influencer seperti itu dan kalau saya berbeda sama sekali kita tidak pernah menggunakan influencer dan cenderung suatu bisnis yang comfort food jadi memang orang sudah terbiasa makan makanan Ayola. Tetapi kalian juga bisa lihat growth saya sama growthnya kulinernya Mas Rendy pasti jauh berbeda ya growth Pak Rendy itu lebih ke nasional sedangkan saya bisa bilang Ayola itu kita local hero kita memang belum punya visi atau misi untuk sampai keluar dari wilayah Jawa Timur kenapa? karena memang kita melihat kami bahwa kita akan butuh tim yang lebih besar apabila kita membuka cabang di luar Jawa Timur kenapa? untuk memindahkan tenan ini ke luar daerah Jawa Timur pertama pasti ada kesulitan tersendiri kemudian kita juga harus mencari tenan-tenan lain yang ada untuk saat ini memang visi-visi kami masih sampai sampai di situ kecuali untuk kopi kompleks masih tetap melakukan kerjasamanya jadi kerjasamanya lebih ke kolaborasi atau kerjasama dengan investing berbeda berbeda dengan sistem franchise mungkin ada dia juga sudah kenal dengan sistem franchise salah satu sistem yang biasa dilakukan oleh suami saya karena kalau Pak Hendy itu di dunia kuliner sudah 18 tahun dan memulai bisnisnya dari franchise nah itu kalian nanti juga bisa belajar bahwa dengan bisnis franchise itu dia groupnya akan jauh lebih cepat kenapa karena sistemnya sudah terbangun dengan jelas sehingga mendapatkan revenue streamnya tidak hanya dengan menjual produk tapi revenue streamnya tadi didapatkan dari menjual franchise jadi itu tujuannya berbeda dengan produk dengan saya sendiri dan investor tentunya revenue stream yang kita dapatkan adalah dari penjualan dari omset yang kita jual dari produknya tadi nah kalau ditanya mana yang lebih menguntungkan sebetulnya ya tentunya lebih menguntungkan bisnis suami saya menurut saya seperti itu ya karena group atau revenue streamnya yang didapatkan jauh lebih besar menjual franchise yang ratusan juta tidak berjualan produknya sendiri kurang lebih seperti itu sehingga itulah sebabnya membutuhkan influencer-influencer yang agar strategi marketingnya itu bisa didapatkan lebih menyeluruh lebih nasional kurang lebih seperti itu tetapi effortnya tentu juga lebih luar biasa dalam menyiapkan karena saya tahu sendiri bagaimana suami saya bekerja meskipun kerjanya di rumah tetapi ya benar-benar benar-benar zoom terus benda-benar produk dapatnya sungguh luar biasa kurang lebih seperti itu tapi intinya kalau saya lihat bisnis kuliner itu adalah bisnis yang tidak pernah mati adik-adik karena semua orang pasti makan pertama itu ya dan kalau target market kita itu adalah anak-anak millennial anak-anak millennial itu suka mencoba makanan-makanan fear of missing out jadi anak-anak muda itu mencobain ini aduh aku kok belum ya nanti aku dibilang gak ngetrend nih kita kayaknya saya harus coba juga jadi ada istilah fear of missing out tadi nah kalau misalnya produk tadi itu memang betul-betul enak tentunya kita tidak ragu atau misalnya yang memiliki brand atau produk tersebut tidak ragu apabila bisnisnya tidak sustain karena memang produknya enak jadi itu pun yang saya pegang di Ayola kenapa kita bisa bertahan sekian belas tahun sedangkan kompetitor-kompetitor kami yang juga yang memiliki puja sera dengan podcast yang sama sayangnya tidak bertahan lama kenapa? karena kita selalu memegang produk kita itu baik produk kita itu enak gitu comfort food tadi itulah sebabnya kita berusaha untuk mengkurasi makanan-makanan kami sendiri jadi kita tidak open tenant seperti puja sera yang ada pada umumnya mereka kan open tenant ya open tenant ya tidak mengkurasi sendiri jadi tenant siapapun boleh masuk dan berni jualan seperti itu sehingga mungkin kalau misalkan seorang konsumen itu datang mencoba tempatnya keren nih nyoba makan udah cukup foto-foto upload di IG tapi karena makanannya enak mereka mungkin tidak akan kembali lagi nah itu yang tidak ingin terjadi di Ayola jadi kita ingin konsumen itu selalu datang atau repurchase kembali lagi sehingga bisnis kami bisa sustain gitu mudah-mudahan menjawab ya Mbak Siti terima kasih dokter senang bisa sharing dengan Luka ya oke setelah Faiza disini ada Dila silahkan Dila baik Ibu terima kasih atas kesempatannya Buda selamat pagi Ibu Irma merkenalkan saya Dila dari Globo 5 disini saya ingin bertanya Bu tadi Ibu mengatakan bahwa pedagang-pedagang yang ada di Ayola juga diimina oleh Ibu untuk menjadi entrepreneur ya Bu nah sehingga sudah ada beberapa yang memiliki banyak cabang di tempat-tempat lain nah nanti apabila terjadi ada nggak ya Bu yang pedagang udah punya cabang terus mereka keluar gitu dari Ayola nah kalau misalnya terjadi seperti itu apa tindakan yang Ayola lakukan atau strategi untuk mencegah terima kasih Bu Irma ya terima kasih Mbak Dila atas pertanyaannya baik sekali nah alhamdulillah sampai saat ini tidak ada pedagang yang keluar dari Ayola karena sudah memiliki cabang-cabang yang lain jadi ya karena mereka mungkin sudah memiliki manfaat apa yang kita ajarkan kepada mereka ya jadi sebagai contoh saya mau memberikan contoh yang lebih implikatif ya jadi pedagang kaki lima itu mungkin biasanya jualannya seperti ini jualannya itu mipitik aja dari dulu ya tapi kita tentunya melihat target market kita tuh apa sih yang mereka tuh lagi suka nah kalau mie adik-adik tau ya ganas gitu loh mie level satu dua tiga nah itu kita ajarkan kami kita kita ajarkan kepada mereka Bapak ayo Bapak coba bikin kita buat level-level level satu dua tiga ganas kemudian pakai topping topping seperti itu itu kita ajarkan kepada mereka dan mereka sungguh merasakan manfaatnya sehingga omset mereka naik nah kalau omset mereka naik ya tentunya Ayola sendiri juga mendapatkan keuntungan terus contoh yang lain nih waktu itu gado-gado ya jadi kita tuh selalu membuat ranking adik-adik ranking dari ranking satu sampai ranking terbawah dari segi omset dan jumlah tak terpiring tetapi maksud kami bikin ranking ini tidak membuat bukan untuk membuat persaingan yang tidak sehat ya tetapi untuk mereka bisa mengevaluasi dan kami pun dari Ayola juga bisa melakukan evaluasi dan biasanya bottom three atau tiga terbawah itu kita selalu lakukan pendekatan yang lebih intensif gitu ke mereka mereka ada di bawah kita langsung keluarkan begitu saja tidak ya kita berikan masukan nah pada waktu itu gado-gado itu selalu menjadi yang paling bawah tiga bulan berturut-turut nah lalu kita evaluasi kenapa ya ternyata mungkin anak muda itu gak terlalu suka makan gado-gado yang cenderung cuma sayur-sayuran makanan sehat gak mengenyangkan mungkin mereka lebih tertarik makan nasi goreng makan dipitik dan lain sebagainya ya lalu itu kita ajarkan pada pak gado-gado yang selama bertahun-tahun jualannya itu cuma gado-gado kita berikan masukan coba deh bapak jualan bumbu kacang yang gampang yang belum ada kita kasih ide jualan pecel ya kebetulan belum ada di Ayola akhirnya pak gado-gado itu yang sebelumnya gak pernah jualan pecel dia belajar untuk jualan pecel setelah jualan pecel kemudian kalau pecel itu kan ada ayamnya ya puyese pakai ayam pakai telur sekalian jualan penyetan ya nasi pakai ayam penyet pakai sambal seperti itu belajar dia nah itu pertama kalinya si pak gado-gado itu kemudian dia jualan menu yang lain dan alhamdulillah sejak kita beri masukan itu dia sudah gak di tiga terbawah lagi dia meningkat dan tentunya itu juga mendapatkan memberikan pemasukan di kebetulan dalam kaki lima kami dan kalau ditanya apakah kemudian mereka ada yang rugi jadi mereka gak ada yang keluar dari Ayola alhamdulillah sampai saat berjalan dengan cabang yang sudah ada dan mereka tetap ada di Ayola karena di MOU kami itu juga sudah kita berikan perjanjian ya mereka boleh kok buka cabang asal tidak lebih dari setiap kilometer jadi kalau terlalu dekat ya pasti kita akan memberikan teguran kepada pada langkah kelima tadi mereka boleh membuka cabang tapi jaraknya harus setiap kilo kurang lebih seperti itu kasih jawab ya Dila ya oke silahkan Rivaldi baik Bu Linda terima kasih atas kesempatannya perkenalkan Bu Irma nama saya Rivaldi Riva Pradana saya dari Berlapan saya sebenarnya tertarik mengenai tadi di kolaborasi apalagi kita sekarang lagi di zamannya sharing ekonomi dimana memang kolaborasi itu penting banget buat keberlanjutan bisnis kita sendiri apalagi kita nih mahasiswa yang baru-barunya mulai bisnis yang kayak semangat-semangatnya dan mau berkolaborasi dengan yang lainnya nah selama ini sebenarnya saya cuma mau tanya kan di kolaborasi mungkin emang itu suatu yang penting tapi terkadang kolaborasi ini tidak meningkatkan atau tidak scale up bisnis kita gitu karena memang mungkin partner yang kita cari atau mungkin ya brand partner untuk bisnis kita kurang baik gitu nah selama ini yang Ibu Irma implementasikan di Ayolet tadi atau mungkin di bisnis yang lainnya gimana sih Bu cara membuat standarnya atau mungkin tadi bisa nge-develop juga brand partner yang tadinya mungkin di ranking yang bawah bisa naik juga bareng-bareng jadi memang bisnis kita juga naik dan bisnis brand partner kita juga naik kira-kira gimana tuh Bu triksnya terima kasih terima kasih Rivaldi yang ada pertanyaan mencari partner kolaborasi itu memang gampang-gampang susah ya karena tidak ada seperti rumus satu tambah satu sama dengan dua semuanya itu sangat dinamis karena itu ibarat mencari jodoh Rivaldi jadi kadang-kadang agak-agak sulit kalau ditanya bagaimana untuk mendapatkan partner yang tepat tapi portfolio dari partner calon partner kita kita pasti harus kulit-kulit nah itu juga yang diajarkan sama Mas Gendi biasanya tuh kalau misalkan ada orang yang ingin berkolaborasi itu pasti kita ketemu dulu sama kayak cari jodoh jadi ketemu dulu ngobrol dulu nanti kalau kita udah ngobrol meskipun ngobrol ngalur ngidol yang gak ada hubungannya dengan bisnis itu kadang-kadang kita sudah bisa menilai loh adik-adik kira-kira orang ini seperti apa modelnya atau seperti apa ke depannya meskipun mungkin tidak 100% akurat jadi kadang kita memerlukan pertemuan 1, 2, bahkan sampai 3, 4 kali untuk bisa kemudian klik bahwa ini memang partner yang cocok kemudian sesuaikan dengan apa skill atau keahlian dari partner tersebut jadi kita sudah set nih kalau memang di pampuan atau standing pointnya di soal skill tertentu kita tempatkan dia di porsi tersebut contoh misalnya kayak bisnisnya Pak Hendi yang kebetulan kebanyakan adalah meng-guide influencer influencer tersebut sudah mendapatkan saham tertentu sekian persen dengan job desk yang jelas job desknya adalah dia sebagai influencer sehingga dia ada di strategi marketingnya seperti itu kemudian nanti ada juga kolaborator lain yang memang dia lebih lebih kuat di sisi development project atau R&D research and development jadi dia memang jago banget atau inovator banget kreatif banget untuk membuat atau mendevelop suatu produk-produk yang baru dia ditempatkan di situ dan kita bisa lihat portfolio-nya sebagai contoh soalnya memang harusnya Pak Hendi yang lebih pantas untuk bicara di sini contoh Pak Hendi ini kan dia lebih ahli di franchise dia ditempatkan di situ dia lebih ahli di franchise kemudian membuat satu SOP yang jelas dan leadership itu keahlian dari Pak Hendi kemudian ada salah satu kolaboratornya teman kolaborator Pak Hendi namanya C. Silvie Silvie ini yang punya kopi soe kalian tau gak ya kopi soe saya rasa tau sih kopi soe itu adalah yang juga punya menanti produk menanti dia keahliannya adalah di developing produk sehingga dia ditempatkan di situ dan dia sudah punya portfolio itu jadi pada waktu mereka bekerja sama Pak Hendi tentunya mungkin gak terlalu khawatir ya karena Silvie sudah punya produk kopi soe dan terbuktik kopi soe ini cukup berhasil di dunia F&B di bidang beverage lalu menggaetlah si Jerome Paulin dan Jerome Paulin itu dapatnya dari saya loh BTW jadi sebelumnya Pak Hendi tuh gak kenal siapa itu Jerome Paulin nah Pak Hendi itu siapa ya kebetulan saya tau Jerome Paulin itu karena dia alumni SMA 5 yang kebetulan SMA 5 itu adalah SMA saya di Surabaya jadi sama-sama yang menginya jaraknya dan ketika saya selalu melihat si Jerome Paulin itu kalau bikin IG live itu yang nonton luar biasa itu saya sampai terkaget-kaget hal ngobrol-ngobrol gak jelas tapi engagementnya itu luar biasa nah kebetulan Mas Nd itu selalu mencari influencer-influencer yang memang engagementnya tinggi tau nih nih lihat Jerome Paulin dia namanya engagementnya sangat tinggi sehingga akhirnya di follow up sama Pak Hendi jadi dia yang mau follow up influencer sampai kemudian mendilikan bisnis tadi dan sedangkan partner-partner yang lain itu sudah memiliki skill yang lain jadi itu sih intinya kolaborasi itu atau entrepreneurship itu untuk mendapatkan apa yang kita mau dengan visi-visi yang lama jadi kalau ditanya bagaimana caranya ya mungkin kalau untuk adik-adik karena masih pemula ya gak apa-apa kalian bisa bukan berarti kalian tidak bisa memulai ya kalian tetap bisa memulai dengan teman-teman kalian sendiri mulailah dari yang kecil dulu yang penting tuh mulai deh karena kalau misalkan terlalu banyak teori tapi gak mulai akhirnya kita tidak belajar gitu mudah-mudahan bisa menjawab ya Rivaldi terima kasih ya betul ya jadi buat teman-teman disini yang mungkin belum tahu Bu Irma ini sering apa di Setiono yang di bisnisnya banyak sekali ya Bu ya ada Baba Raffi ada Nyikan ada Nyayap ya kayaknya terakhir saya lihat ada sempatin gitu ya Bu ya baru launch juga gitu dan jadi luar biasa ini pure blood entrepreneur ini gimana Bu ya jadi suamisa tuh luar biasa ya jadi kayak misalnya saya cerita tentang Jerome Pauline eh sama dia dia dijadikan bisnis dia yang punya ide kemudian menggajar Jerome Pauline untuk menjadikan bisnis begitu juga dengan sepatin Bu Linda jadi suatu hari saya tuh menggokut patin bakar patin itu kan terkenal banget ya di Kalimantan wah ini enak banget ya Neng wah aku mau aku jadiin bisnis nih eh beneran kemudian beberapa bulan kemudian dia jadikan bisnis jadi dari hal kecil yaitulah entrepreneur ya actionnya itu harus cepat gitu jadi kalau saya biasanya cuma coba-coba makanan enak mungkin saya tidak terpikir untuk menjadikan itu suatu bisnis nah kalau suami saya dijadikan bisnis sama dia itu bedanya itu harus kalian terapkan juga ya harus melihat opportunity yang ada jadi saya itu menggokut patin bakar itu dari dari suatu depot rumahan depot rumahan ya yang ya udah cuma punya satu cabang itu aja dan waktu itu suami saya melihat ini adalah suatu bisnis yang opportunity yang ada nih karena belum ada chainnya belum ada chain atau franchise yang lebih luas gitu kemudian akhirnya nanti berjalan dengan baik juga ya betul berikutnya silahkan Amalia baik Ibu selamat pagi Ibu Irma Dita sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on camera saya Amalia Sawaswasabila dari P4 Paralel 2 izin bertanya dalam menjalankan usaha itu kan kita pasti perlu mengevaluasi sejauh mana dampak positif yang telah diciptakan oleh usaha kita sendiri kemudian di dalam menjalankan usaha ini kita itu kan akan memiliki setumpuk data seperti data penjualan data pemasaran dan segala informasi yang memang berkaitan dengan usaha kita pertanyaannya bagaimana bagaimana sih cara kita dalam menggunakan data-data tersebut untuk mengevaluasi dampak positif yang telah kita ciptakan seperti itu terima kasih Ibu ya terima kasih atas pertanyaannya Amalia jadi sekarang itu karena eranya sudah era digitalisasi jadi semuanya itu sudah lebih dimudahkan jadi untuk data-data penjualan dan lain sebagainya itu kita sudah tidak melakukan manual lagi tapi mungkin kalau adik-adik bisa sih dimulai dari manual dulu tetapi kalau untuk bisnis-bisnis yang sudah besar sekarang sudah banyak sekali platform atau aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk melakukan input dan data-data itu jadi terkolek dengan baik atau tersimpan dengan baik sehingga kita tarik datanya atau melihat datanya juga lebih gampang nah kemudian kalau ditanya bagaimana cara kita melakukan evaluasi nah biasanya Alhamdulillah aplikasi-aplikasi itu juga sangat memudahkan jadi kita langsung bisa melihat tuh evaluasinya seperti apa kita ibaratnya SPSS ya mungkin adik-adik tahu kan ya SPSS seperti apa ibarat seperti SPSS data-data itu sudah bisa kita olah lalu kita buat suatu grafik tertentu sehingga kita langsung sudah bisa membandingkan kira-kira omset kita di bulan ini dan di bulan-bulan berikutnya itu seperti apa dan kemudian baru kita lakukan evaluasi apa yang harus kita lakukan untuk dapat meningkatkan penjualan kita dan tentunya itu kita gabungkan juga dengan yang teman-teman yang ada di lapangan yang tentunya lebih tahu ya bagaimana sistem yang ada di lapangan apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak itu pertama kemudian yang kedua yang menurut saya juga cukup penting saya itu juga membuat semacam Google Form untuk kepuasan dari stakeholder jadi kalau kita lihat tidak cukup ya kalau kita punya usaha apalagi usaha yang sudah cukup besar tidak cukup kalau kita hanya melihat suggestion atau guest comment dari konsumen saja tetapi jangan lupa bahwa stakeholder itu tidak hanya konsumen kita tetapi juga pegawai-pegawai kita atau orang-orang yang kerja di sekeliling kita kita tentunya juga memerlukan suggestion dari mereka ya nah kadang-kadang mungkin mereka ada hal-hal yang penting tapi tidak tidak mudah untuk diutarakan jadi kita biasanya membuat Google Form yang anonim ya tidak perlu mencantumkan namanya sehingga mereka bisa memberikan suggestion terhadap sistem atau terhadap manajemen yang ada di Ayola yang mungkin mereka bisa memberikan langsungan atau mungkin ada kritik dan saran tertentu jadi prinsipnya itu ya adik-adik mungkin itu kalian perlu ingat juga ya bahwa untuk menaikkan omset ya kita kan selalu pengennya cuan-cuan-cuan ya tapi cuan itu tidak hanya dari penjualan aja loh jadi kalau kita mau meningkatkan performa dari usaha kita ya jangan lupakan keluarga kita atau karyawan kita kita juga harus tahu kita harus juga penuhi apa yang apa kebutuhan yang mungkin kita belum penuhi ke teman-teman dari stakeholder dari karyawan kita gitu baik Bu Irma kita ada sekitar waktu 10 menit lagi ini ada pertanyaan di chatbox juga mungkin saya pilihkan beberapa ya Bu ini dari Andreski sewaktu Ibu mulai bisnis pertama kali kan mengajak teman-teman gitu ya Bu dan itu di luar jurusan nah gimana nih tipsnya membangun bisnis dengan teman gitu ya jadi dan memisahkan juga mungkin karena peran Ibu kan multi-role ya ada sebagai Ibu juga sebagai apa dokter ya dan lain sebagainya itu bagaimana cara memprioritaskannya silahkan terima kasih atas pertanyaannya jadi karena memang dulu saya berkolaborasi dengan teman-teman yang di luar bidang kedokteran tapi kebetulan mereka adalah teman-teman lama yang ya insya Allah saya cukup kenal dengan mereka dan saya cukup percaya memang kalau kolaborasi itu basicnya adalah trust ya kalau kita nggak percaya ya kita nggak bisa tidur semalaman pasti takut nih beneran nggak bisnisnya jalan uangnya bakalan dibawa lari atau tidak kurang lebih seperti itu tapi karena ada report-report yang selalu disampaikan ada meeting-meeting bulanan dan alhamdulillah berjalan dengan baik nah kemudian terkait dengan multi-role saya betul sekali jadi bagaimana suatu usaha itu suatu usaha yang saya jalan itu tetap bisa berjalan dan jangan lupa peranan saya yang utama adalah sebagai istri dan juga Ibu dari anak-anak saya adalah setting prioritas ya jadi paling gampang adalah setting prioritas itu bukan berarti semua multi-role misalnya rolenya ada 4 nih lalu dibagi 4 25% 25% 25% nah itu tidak seperti itu jadi balance atau keseimbangan kehidupan itu tidak berarti multi-role tadi dibagi menjadi rata tetapi adalah setting prioritas ya prioritas utama saya tentunya adalah suami ya kalau di Muslim itu kan suami dulu tuh suami-suami-suami baru anak-anak betul ya padahal kalau kita jadi ibu betul gak bu Linda pengennya anak-anak dulu ya tapi gak boleh seperti itu ya tetap keluarga itu adalah yang utama terutama adalah suami jadi kalau misalnya suami bilang sudah terlalu sibuk ya kita harus introspeksi diri jadi mungkin ada peranan-peranan yang lain yang harus ditinggalkan bahkan atau mungkin dikurangi tetapi alhamdulillah setelah setting prioritas saya yang utama adalah keluarga yang terakhir itu adalah praktek pribadi nah biasanya tuh adik-adik kalau dokter itu prakteknya tuh punya jatah di tiga tempat dan kebanyakan mereka karena mungkin adalah itu adalah income utama mereka ya mereka selalu praktek pagi sampai malam kurang lebih seperti itu ya nah kalau saya hanya praktek di satu tempat saja dan praktek saya itu cuma dua sampai tiga kali seminggu dan sekali praktek itu hanya dua jam ya jadi kayak les-lesan ya gak terlalu menyita waktu begitu jadi kalau ditanya sebetulnya alhamdulillah waktu saya itu cukup lah maksudnya tidak terlalu sibuk karena kalau cuma dilihat titelnya ya maksudnya ini pengusaha ibu rumah tangga dosen dan juga dokter kayaknya sibuk sekali tetapi sebetulnya saya sebagai dokter itu adalah prioritas terakhir saya saya tidak terlalu banyak meluangkan waktu saya untuk praktek nah sedangkan passion saya kalau ditanya passion saya itu adalah ngajar adik-adik jadi saya senang sekali ngajar sehingga itulah kenapa saya sebagai dosen padahal kalau ditanya mungkin itu adalah salah satu peranan yang jadi itu cukup menyita waktu jadi sekarang kok rasanya kok tambah sibuk ya daripada pada waktu luring ya rasanya tuh semuanya tuh jadi zoom terus gitu ya jadi tuh lumayan menyita waktu tapi ya insyaallah tetap saya jalani dan alhamdulillah Pak Hendy sebagai suami juga mendukung passion saya mengandalkan ya usaha internet ini alhamdulillah karena sudah sistemnya sudah berjalan dengan baik ya sekali lagi kalau kita sebagai business owner sistemnya sudah jalan tahun pun ya jadi sudah tidak terlalu sibuk adik-adik dan karena pandemi seperti sekarang malah lebih gampang lagi karena semuanya bisa lakukan dengan zoom ya dengan online sehingga saya tidak harus keluar rumah dan tetap kita sudah bulan sekali atau tiap 4 bulan ya biasanya kita meeting tiap 4 bulan itu untuk meeting semua unit ya semua cabang dan semua unit baik makasih Bu Irma ini ada lagi mungkin bertanya tentang pricing strategi Bu Irma ini orang tua saya berjualan sate lalu ada penjual sate lain di bawah harga bagaimana strateginya apakah kita harus kurangin harga juga agar pelanggan tetap tertarik atau setia seperti apa mungkin Bu Irma juga punya masalah serupa kalau persaingan harga bagaimana cara mensiasatinya begitu Bu ya terima kasih pertanyaannya jadi sebetulnya kita harus harus tentukan dulu ya target kita dan juga tentunya kalau kita sudah lihat kompetitor ya kita lihat bagaimana harganya jadi persaingan harga itu biasa sama seperti kompetitor kompetitor itu akan selalu ada pasti ada jadi kita memang sebagai pengusaha itu tidak boleh baper jadi kalau misalkan kita cukup pede dengan rasa atau kualitas yang kita punya kita tuh sebetulnya tidak perlu sama sekali untuk menurunkan harga ya kita tidak perlu latah tapi ya kita harus pede dengan kualitas kita ya kita rubah strategi atau branding marketing kita supaya konsumen-konsumen yang lain itu mau mencoba produk kita yang memang harganya sedikit lebih mahal dan tentunya ya kita harus yakin dengan produk kita sehingga ketika sudah mencoba harapannya tentu konsumen tadi akan tetap kembali untuk repurchase atau membeli kembali produk kita itu harus kita tekankan jadi sekali lagi kita tidak perlu harus menurunkan harga kecuali ketika kita harus coba ya jadi satenya kompetitor itu kita harus coba itu yang selalu kita lakukan saya dan Pak Indi juga lakukan apabila ada kompetitor dengan harga yang relatif sama jadi kita harus coba misalnya ternyata rasanya memang lebih enak harganya lebih murah daripada kita nah itu adalah saatnya kita untuk mengevaluasi diri kita sendiri atau brand kita sendiri atau produk kita sendiri apakah kita harus meningkatkan kualitasnya atau rasanya atau bahkan kita harus menurunkan harganya kurang lebih seperti itu jadi jangan selalu lupa dengan prinsip benchmarking atau kompetitor dan validasi dari produk kita ya baik ini ada lagi satu untuk bagaimana caranya memperluas koneksi Bu Irma mungkin di awal-awal kan masih terbatas gitu ya jadi bagaimana bisa membuka network seluas-luasnya untuk bisa memperluas bisnis tadi ya betul sekali jadi kalau zaman dulu pada era sebelum pandemi itu seringkali ada seminar-seminar bisnis atau workshop-workshop entrepreneurship yang dilakukan secara offline nah itu sebetulnya menyenangkan sekali adik-adik karena kita bisa bertatap muka dengan mentor-mentor ya narasumber itu biasanya gak disebut juga dengan mentor nah kalau udah ketemu sama narasumber mentor beberapa dari mereka itu willingly untuk memberikan mentorship atau memberikan masukan-masukan dan itu juga akan memperluas network dari kita sendiri nah untuk era pandemi seperti sekarang memang tentunya kebanyakan dilakukan secara daring ya bukan lagi luring nah kita bisa mengikuti komunitas-komunitas yang ada yang biasanya sudah ada juga tuh di instagram-instagram jadi kita bisa ikuti misalnya kalau untuk komunitas F&B ada namanya kudis adik-adik jadi ada namanya kudis itu bisa kita follow kita bisa ikut kalau mereka melakukan IG live atau kemudian webinar-webinar tertentu nah disitu biasanya teman-teman pengusaha itu saling memperkenalkan diri biasanya lewat chat ya jadi kita saling-saling follow-follow IG nah nanti akan bisa terjalin koneksi dari situ jadi prinsiknya sama ya kita gak mungkin tiba-tiba langsung punya usaha atau berkolaborasi tapi sebetulnya ada step-stepnya ikut komunitas kemudian berkenalan dengan member-member dari komunitas tersebut kemudian mungkin bisa menjajaki lebih lanjut dan sampai kemudian akhirnya berpartnership membuat satu usaha gitu iya betul terakhir silahkan Mbak Pari ya silahkan Mbak Pari Ari Hilang iya kayaknya tadi agak oke kalau gitu terakhir silahkan Aulia kalau begitu kalau hilang baik terima kasih sebelumnya perkenalkan nama saya Aulia Krishna dari DRP6 izin bertanya terkait penjelasan Bu Dokter tadi terkait benchmarking sebelumnya kan cerita sedikit kalau saya itu kan sebelumnya ini ada pengelola digital printing gitu kan nah yang biasa itu biasanya tak undangan atau foto-foto atau apa gitu kan seperti itu nah misalnya kita matok harganya untuk sebuah foto misalkan tahulah kita foto polaruit yang bisa dicetak menggunakan mesin digital printing itu kita matok harganya itu misalkan 15 foto itu 10 ribu nah sedangkan kalau kita lihat di online kadang agak menyakitkan ketika kita jual dengan harga itu dengan kualitas kita pakai mesin yang ya agak sampai 200 juta lah misalkan oke lah kita berani patok sedangkan kita melihat harga online itu harganya untuk satu fotonya aja 100 rupiah sedangkan kan disebutkan tadi kita perlu benchmarking itu benar sudah pernah juga kita coba dari beberapa toko dan ternyata kualitasnya itu jauh kita yang misalnya menggunakan mesin harga 200 juta eh ternyata yang jual 100 rupiah ternyata pakai mesin yang harganya 15 miliar pakai mesin versan atau apa jadi kaget kan kita kalau misalnya kayak gitu gimana masa sih kalau kita jual di bawah 100 rupiah misalnya satu foto kan itu kayak ini kita bayar karyawan gimana kadang suka kaget juga kalau ngeliat ini kalau misalnya bisnis adu modal seperti ini kadang memberatkan juga itu kira-kira tipsnya bagaimana suka sedih melihat persaingan online sama offline silahkan Bu Irma tapi tentunya saya rasa awalnya juga pasti sudah ada di online juga ya jadi sebetulnya gak perlu terlalu khawatir karena saya selalu merasa rejik itu gak akan kemana kok adik-adik jadi mungkin mereka sudah punya target marketnya yang lain dan kita juga tentukan target market kita sendiri atau misalnya kita gak tentukan target market tapi ada aja kok mungkin orang yang gak apa ya mampir ke usaha kita dan bisa nyetak di tempatnya Aulia terus kemudian kalau memang kita pede bahwa kualitas kita itu lebih bagus dibandingkan dengan harga yang lebih murah maka kita tuh harus sampaikan itu kepada konsumen kita kita harus memberikan edukasi itu kepada konsumen kita jadi mungkin itu kita bisa sampaikan di Instagram kita misalnya bahwa ini saya kurang tahu kalau masalah cetak-tercetak apakah ini tidak mudah luntur tidak mudah tidak mudah sobek atau apapun itu sehingga intinya adalah kita disampaikan kenapa kita tidak lebih mahal tapi ada alasan-alasan yang akhirnya konsumen itu tahu bahwa mungkin harga sekian itu worth it karena kualitasnya berbeda jadi kita udah gak apa-apa maksudnya kadang yang yang harganya lebih murah itu mungkin mereka sudah mainnya di ini ya di bukan lagi di perorangan tetapi mungkin mainnya udah di kelas yang lebih tinggi lagi jadi mereka sudah punya mereka berani untuk punya modal yang cukup besar karena mungkin mereka sudah punya konsumen-konsumen yang sudah biasa gitu perusahaan misalnya kurang lebih seperti itu jadi gak perlu terlalu dikhawatirkan oke baik karena waktunya sudah mendekati habis gitu Bu Irma saya ambil lesson learn dari materi kita hari ini bahwa untuk menjadi entrepreneur tadi perannya dari mulai create punya target bisa manage evaluate dan juga develop gitu ya dan juga tadi kita bisa lihat sama-sama ya ada empat kuadran tadi mau jadi employee business owner investor atau self-employed tentunya peran itu Anda boleh punya semua seperti Bu Irma ataupun juga salah satunya seperti itu ya jadi jangan lupa tadi ya kolaborasi sinergi dan perluas network seluas-luasnya dari sesi Ayola tadi dan mungkin di akhir tadi Bu Irma saya tutup kalau kita mau gagal tadi dengar dari perjalanan Bu Irma di awal boleh di tengah boleh kesulitan tapi jangan sampai di akhir juga ada nyerah gitu ya jadi ketemu tuh goalsnya apa gitu ya makasih banyak Bu Irma sudah hadir di sesi webinar kali ini dari IPB tadi kalau Bu Irma bingung tadi ada kelompok PON DRP gitu ya Bu ini kelompok-kelompok mereka ada kerjasama-sama brand partner ada dengan Unilever itu kelompoknya PONS dan GLOW gitu ya ada kelompok dengan ayam organik yang mereka bisa jual produk-produk ya di awal latihan gitu ya kemudian juga ada juga yang memang punya mereka bisnis sendiri nah ini terakhir ada token appreciation dari kita silahkan bisa ditayangkan ya ini ada sertifikat buat Bu Irma makasih banyak Bu Irma atas presentasinya yang luar biasa next juga ini ada souvenir juga Bu buatan mahasiswa untuk Ibu mudah-mudahan berkenan makasih banyak Bu Irma sekali lagi mungkin terakhir kita boleh foto bersama ya Bu sama teman-teman untuk mengabadikan Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya